Selamat berjumpa di dalam mata kuliah riset statistik di dalam topik konsep penelitian kuantitatif bersama dengan saya, Ibu Teresia. Tujuan pembelajaran pada topik ini adalah yang pertama, Nah, mahasiswa memahami terminologi terkait penelitian kuantitatif, apa-apa saja yang berhubungan dengan penelitian kuantitatif. Yang kedua, jenis dan langkah penelitian kuantitatif. Yang ketiga adalah perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Oke, mungkin mahasiswa sekalian telah sering mendengar terkait penelitian kuantitatif. Mungkin dulu juga pernah mengerjakan penelitian kuantitatif ataupun pernah menjadi responden dari penelitian kuantitatif. Apa itu penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang mengimplementasikan proses studi yang sistematis, formal, dan objektif. Dan yang paling utama adalah ciri khasnya menghasilkan data yang bersifat numerik atau angka-angka. Selain itu, penelitian kuantitatif itu jenis penelitian yang menggambarkan variable-variable. Nanti kita bahas variable itu apa. Hubungan antar-variable. Dan juga untuk menguji kekuatan hubungan dari antar-variable. Dan penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan deduktif. Apa itu deduktif? Seperti terlihat pada gambar, di sini tanda panahnya dimulai dari teori yang bersifat general. Lalu ada usaha untuk memprediksi, namun memprediksinya digunakan dalam lingkup yang lebih spesifik atau kecil melalui eksperimen ataupun penelitian. Nah, pola seperti ini adalah pola pendekatan deduktif. Ya, kurang lebih seperti itu penelitian kuantitatif. Nah, terminologi atau apa-apa saja sih yang terkait dengan penelitian kuantitatif. Yang pertama, metodologi. Metodologi itu merupakan tipe riset apa. Jadi, secara umum dan kembali saya mengingatkan kepada mahasiswa sekalian bahwa materi ini memerlukan baca textbook atau buku-buku riset ataupun memperoleh informasi dari manapun untuk melengkapi pemahaman mahasiswa. Tipe riset sampai dengan saat ini ada yang membaginya ke dalam riset atau penelitian kuantitatif. Yang kedua, kualitatif. Yang ketiga, ada juga yang menggunakan tipe riset mixed method atau riset yang dikombinasikan antara kuanti dan kuali. Ada juga riset yang fokusnya adalah untuk mencapai tujuan riset atau outcome riset. Nah, itu metodologi. Mungkin kalau dulu pernah menyusun karya ilmiah, metode atau metodologi itu di bab berapa tuh? Kalau menyusun proposal maupun laporan hasil. Silahkan diingat-ingat kembali ya. Oke, lalu desain. Desain atau satu pola ya, tipe desain. Dalam kuantitatif ada beberapa jenis desain penelitiannya. Ada yang berupa predictive correlational, ada yang cross-sectional, ada yang longitudinal. Correlational, dari kata korelasi ya, artinya untuk desain yang mencari hubungan antar variable yang akan diukur. Cross-sectional itu potong lintang, artinya menggunakan desain yang mengambil data, satu kali pengambilan data menggambarkan variable yang akan diukur dalam satu kali pengambilan data. Kalau longitudinal itu namanya longitudinal ya, artinya beberapa kali pengambilan data. Lalu ada lagi yang namanya metode, bagaimana peneliti merekrut subjek penelitian atau responden penelitian. Setting penelitiannya di mana, di lokasi mana gitu ya, setting penelitiannya. Lalu juga bagaimana peneliti memahami atau bisa memprediksi keterbatasan penelitiannya. Itu bagian dari metode. Atau bagaimana cara peneliti nantinya akan merencanakan penelitiannya, dimulai dari ya menentukan desainnya apa, subjeknya siapa, keterbatasan penelitiannya apa, settingnya di mana, berapa jumlah sampel yang digunakan. Nanti kita akan bahas pada bab-bab berikutnya atau topik-topik berikutnya di dalam mata kuliah riset ini ya. Jadi untuk yang saat ini hanya pengenalan konsep penelitian kuantitatif. Lalu juga nanti mahasiswa akan sering mendengar istilah variable. Apa itu variable? Variable adalah suatu konsep yang akan diukur ya. Misalnya variable atau satu konsep yang akan diukur misalnya pengetahuan. Kita sering mendengar ya contoh variable yang sering diteliti yaitu pengetahuan. Pengetahuan itu konsepnya seperti apa sih, lalu nanti dalam penelitian maka itu yang akan diukur ya. Lalu hipotesis. Hipotesis juga nanti ada pertanyaan penelitian gitu. Dalam kuantitatif yang ciri khasnya adalah terdapat hipotesis. Hipotesis sebenarnya mungkin pernah mendengar. H0 dan HA gitu ya. Hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Nanti mahasiswa akan terbiasa untuk mendengar ini pada penelitian kuantitatif. Silahkan dicari apa makna dari hipotesis melalui buku-buku riset yang ada. Sampai jumpa di video selanjutnya.